Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore UDIP, Sobat UDIP di rumah Nah, kali ini saya akan membawa Sobat UDIP ke acara program terbaru kita yaitu Mengenal Lebih Dekat Bersama saya Rasta Rasta Lina akan memancarai salah satu sosok mahasiswi yang sangat menginspirasi dan sudah terkenal di UDIP Siapakah dia? Kita akan langsung aja bersama dia untuk kita tanya-tanya lebih lengkapnya ya, yuk! Ya pemirsa, di samping saya sudah ada sosok yang menginspirasi tentunya, kita langsung saja kita tanya-tanya ke dia ya Halo Gianina Halo Ya, Gianina ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Angkatan 2014 dan baru saja kemarin Ya Gia Menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran ya, mewakili Fakultas ya Nah, kita Mungkin Gianina mau sama-sama dulu, Sobat yang di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dan ini kan Gianina dari Semarang ya, apa sih sebenarnya motivasi Gianina berprestasi sampai menjadi mahasiswa berprestasi? Kalau ditanya motivasi, Insya Allah yang pertama niat ya, niat karena Allah gitu Yang kedua, saya pengen bagian orang tua saya Saya pengen menjadi mahasiswa yang beda gitu Yang bisa punya cerita sendiri yang bisa kita banggain buat anak cuci kita juga kan nanti Terus sama ya, itu sih pengen, karena pengen ngebangin orang tua dan juga pengen bisa membawa almamater gitu Jujur saya punya rasa yang bangga gitu dengan almamater undip Jadi saya pengen banget membawa undip gak hanya untuk di kancah nasional, tapi juga ke kancah nasional Jadi Gianina ini ingin membawa undip ini lebih semakin maju gitu ya dengan namanya undip itu ya Almamater gitu ya angkatnya Nah, itu temen-temen bisa dicontoh gitu kan Aku Cinta Undipnya benar-benar diwujudkan melalui prestasi Nah, tapi apa sih yang membuat semangat Gianina menjuarai lomba-lomba yang benar-benar di tingkat internasional ya waktu itu Yang di... Yang terakhir kemarin, nah itu, gimana itu? Sebenernya kalau keinginan saya membawa almamater itu Almamater luar negeri itu udah dari saya, saya Mabah gitu Di saat saya Mabah saya bertemu dengan kakak-kakak yang luar biasa yang tadi mengisi saat saya PMB gitu Dan itu sungguh sangat menginspirasi saya Makanya di Mabah saya udah pengen banget gak hanya membawa almamater tapi juga membawa bendera merah putih gitu Buat Indonesia, buat undip, buat maju ke kancah nasional Hmm, begitu ya Waktu perasaan Gianina waktu di sana di luar lebih seperti apa sih bisa diciptakan ke teman-teman di Uni? Hmm, makanya seneng banget ya gak nyangka benar-benar Karena waktu itu saya masih itu hanya masih di tahun pertama saya mencoba Tapi saya baru berangkat di semester 3 Itu menurut saya sebuah progres yang menurut saya sangat luar biasa gitu Ada sebuah anugerah banget dari Allah yang dikasihin ke saya melalui kesempatan ini gitu Lalu saya di sana, saya pertama kali sampai di acara itu Saya benar-benar langsung pengen minta ke teman-teman saya gitu Buat foto-tolong foto ini saya bawa almamater Saya pakai almamater dan bawa bendera merah putih di acara itu Karena itu udah sebuah mimpi saya udah pernah saya tulis gitu di kamar saya Saya pengen membawa almamater dan membawa merah putih gitu ke internasional Ya Alhamdulillah bisa terwujud juga Alhamdulillah banget, sebuah anugerah banget Amalagi itu acara yang berdekatan dengan orang tangan saya gitu Jadi kayak, oke ini ada kado yang indah banget buat saya Kalau waktu itu membawa penelitian Giannina ya waktu itu ya, keren sekali Terus Giannina mungkin lomba yang paling berkesan ya waktu itu atau ada lomba lain yang bisa diceritakan mungkin? Kalau selama saya ikut-ikut lomba sih, ada beberapa sih yang bikin berkesan Kalau waktu saya SMP itu saya waktu di OSN Matematika di nasional itu di Medan Itu adalah pertama kali saya benar-benar ikut event yang tingkatnya nasional Dan setelah itu kayak membuat saya semakin terus terpacu dan terus pengen jadi kayak ketagian gitu Akhirnya ya saya itu sampai terbawa sampai saya SMA dan sampai saya kuliah Dan terakhir kemarin itu ya itu benar-benar pencapaian yang sangat lalu gitu menurut saya Karena ya itu benar-benar pertama kali saya pergi keluar dan Alhamdulillah hasilnya pun juga menyenangkan gitu OSN ya berarti dulu OSN apa? Matematika Jadi selain sekarang menjadi mahasiswa kedokteran ternyata memang di dulu punya background sebagai OSN Nurse Matematika Wah mantap juga ya Matematika gitu Terus sebenernya Giannina kan gak sibuk sama lomba-lomba aja nih Giannina juga aktif di BEM Fakultas dan beberapa organisasi juga Nah gimana sih cara membagi waktu Giannina gitu waktu setiap harinya gitu Mungkin teman-teman UDIP pada penasaran kan? Kalau waktu mungkin sama ya sama teman-teman yang lain Mungkin pasti kita harus ngepandain dulu kuliah kan Kuliah dulu Kalau saya sih kuliah dari jam 8 sampai jam 4 gitu Apalagi jam segitu Nah itu saya ngurusin organisasi dan ngurusin perlombaan gitu Karena kalau saya sih gak ada prioritas ya Yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu Kadang memang perlombaan itu ada beatlinernya Nah itu harus kita selesaiin dulu gitu Saya orang yang beatliner jujur Tapi bagaimanapun kita harus menjadi seorang good, a good beatliner gitu loh Meskipun kita beatliner Good beatliner ya Terus Karena kadang-kadang kita punya kemampuan atau power yang lebih gitu gak sih Masih kalau kita udah waktunya mepet gitu Ya itu sih Terus saya dapet pesan gitu dari kakak mentor saya Kalau bagaimana kita menguncayai manajemen waktu yang bagus Itu dengan kita memanage waktu shalat kita Ya gitu Jadi itu yang sangat menginspirasi saya Dan yang pengen saya jaga gitu Meskipun kita masih Ya kadang-kadang kuliah, kita kuliah sampai jam 1 Mungkin habis itu baru shalat duhur ya Itu seenggaknya kita harus bisa terus menjaga waktu shalat kita Agar gak melor-melor seperti gitu Wow Terus Organisasi Gianina juga gak cuma satu Nah Tujuannya apa sih Gianina ngikutin organisasi, ngikutin lomba yang banyak juga gitu kan Gianina sebagai bisniswa di prestasi Apa sih tujuan dan semangat kamu di sebuah organisasi? Kalau saya sih kadang-kadang cuman iseng ya gitu Gitu riset saya Cuman ya itu sih karena saya passion Saya punya passion di dunia organisasi Terlebih saya di bidang riset gitu Selama saya passion, ada passion disitu dan saya nyaman Ya saya akan jalanin Meskipun ya gak Gak menafi juga Karena kita juga pasti akan membuang waktu kita yang bisa buat belajar gitu Kadang baru selesai ngurusin rapat yang sendiri aja Tapi kita harus bisa gitu Ya karena apa ya Saya pengen nanti klat itu saya gak hanya menjadi seorang lulusan sarjana dan menjadi dokter yang biasa aja Saya juga pengen punya soft skill yang lebih gitu loh Ya itu sih Wah lengkap sekali ya Jadi gak cuman ikut lomba dan prestasi di kanca luar negeri Tapi juga aktif di kegiatan kampus dan organisasi juga ya Nah terus Gia Nina mungkin ada tips-tips khusus nih buat mahasiswa undi yang lainnya yang mungkin ingin berprestasi tapi masih belum bisa seperti Gia Nina sekarang Bisa bercerita mungkin Ya Nina Kalau tips-tips sih pengennya Mahasiswa sih harus aktif ya Harus imbang sih Akademi dan akademi Banyakin kepo Karena jadi saya adalah orang yang kepo gitu Kalau masalah lembah-lembaga itu saya pengen tahu gitu Gak hanya lembah-lembaga sih Acara, seminar Ya usahakan teman-teman itu Apa ya Berprestasi Itu dengan passion teman-teman Teman-teman ya saya bahasa Inggris Sudah kejar kepoin yang ada lembah-lembaga seperti itu gitu Karena kita harus keluar dari senaman kita sih Kalau kita terlalu nyaman dengan apa adanya kita sekarang Kita gak maju-maju gitu Makanya harus susah maju Jangan lelah untuk belajar Jangan lelah untuk mencoba Jangan takut mencoba juga Sama terus Apa ya Terus cari tahu Sama Kalau kita pengen berprestasi Kita pengen Pengen bisa mencapai sesuatu Kita juga butuh Bekal Karena itu bisa kita dapatin Jadi kita kepo-kepo Minta informasi Dan juga Dindingan sama Kelas atau senior kita Atau penduduk kita gitu Yang biasanya Kan mereka sudah lebih pengalaman kan Jadi Kalau bisa kita juga punya mentor gitu Kalau jangan bisa ngarang hidup salah gitu Wah Berarti Sosok Gianina yang ada di depan kita ini Ternyata juga punya sosok mentor ya Dan Rajin-rajin kepo lah di kesannya itu Rajin-rajin kepo Terus Bisa melalui Hal-hal yang memang Menjadi passion kalian Gitu Gitu ya Dari Gianina Nah Kan Gianina juga Dari mahasiswa kedokteran Ada gak sih impian Menjadi dokter Seperti apa Jujur saya masih gitu ya Mau jadi seperti apa Tapi Jujur saya lebih Tertarik Di mungkin Entah di dunia birokrasi Atau seperti apa Oh birokrasi Karena saya Organisasi gitu kan ya Saya masih tertarik dengan isu-isu Kesehatan yang ada di masyarakat Seperti Kebijakan di amokalitas Seperti BPJS Kementerian ya Masih pengen gitu Ke dunia seperti itu Oke Berarti ada Keinginan untuk di dunia birokrasi gitu ya Oke Dan Kau Boleh tahu nih Sekarang Kesibukannya apa Gianina? Kalau sekarang Karena ini mau Ujian modul Saya ya Kesiapan ujian Kesiapan ujian ya Dan insya Allah Minggu depan 12-15 Mei Saya ada acara di Malaysia Saya mau Mempersiapani sih Ada ajang Bahasa Kau ke Malaysia nih Semoga Teman-teman Semakin menginspirasi ya Dengan kehadiran Gianina disini ya Mungkin ada Pesan Untuk Teman-teman di Undip Biar Bisa Seperti Gianina sekarang Mantap Ya Kalau pesan saya sih Terus berjuang Menggapai mimpi teman-teman Karena Saya yakin Mimpi itu Tidak hanya Mimpi akan hilang begitu saja Tapi Mimpi akan berubah Ke Satu keajaban 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 Dan itu Teman-teman capai Sesuai dengan Impian teman-teman Jangan patah semangat Terus berkarya Terus semangat buat negeri Dan juga buat alamateng Teman-teman Hebat banget ya Makasih buat Gianina Udah nemenin kita Di Insani TV Sesi program Mengenal lebih dekat Dengan Gianina Untuk Gianina mungkin Bisa kasih tau nih Untuk Para Undip Pers Sobat Undip Di rumah Yang mungkin masih kepo Dengan Gianina Sosok Gianina itu Seperti apa Di sosmed Di sosial media Bisa diceritakan mungkin Alamat sosmednya Di sosial media Untuk IG Twitter Dan juga Selain bisa di Ad Gianina DP Terus ke Facebook Gianina Nina Pamukas Nah itu teman-teman Yang bisa Yang pengen menghubungi Gianina bisa Langsung ke sosial media nya ya Dan buat teman-teman Terus gantungkan Cita-cita Teman-teman Sesuai dengan passion kalian Dan kejar terus Smart Terima kasih Untuk Sobat Undip Yang sudah menyaksikan Program Mengenal lebih dekat Di bulan Mei ini Terus saksikan Program Mengenal lebih dekat Di bulan selanjutnya Kita akan Berdatangkan Sosok yang menginspirasi Dan lebih menginspirasi Mungkin ya Dan Untuk teman-teman yang Mungkin ingin tahu Berita kami lainnya Bisa melihat di channel Youtube kami Di Insani Udit Dan Ikuti terus Berita kami lainnya Di line ad kami Saya Rosta Rosalina Dan seluruh kru Yang bertugas Mengucapkan pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insani TV Berita digemas secara islami Terima kasih Terima kasih Terima kasih